Kota Solo Kota Solo sempat mendatangi area makam itu guna melihat langsung lokasi kejadian untuk diusut pihaknya. Seusai mendatangi TKP, Gibran diduga sengaja meninggalkan mobil dinasnya di sana agar kejadian serupa tidak terulang. Tampak terparkir mobil Kijang Innova berwarna putih dengan plat nomor merah AD1A di sebelah sisi barat lapangan, diketahui. Mobil tersebut merupakan kendaraan dinas yang dipakai sehari-hari oleh wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka. Dikutip dari tribunjateng.com, menurut warga sekitar, sudah dua hari mobil dinas Gibran ini terparkir di sana. Tepatnya setelah Gibran meninjau makam yang dirusak. Ia diduga sengaja meninggalkan mobil dinasnya ini agar kejadian serupa tak terulang kembali. Saat ditemui di balai kota Solo, Gibran mengaku sengaja memarkirkan mobil dinas itu di dekat lokasi makam. Ia akan mengambil kembali mobil dinasnya setelah masalah perusahaan makam selesai. Nantilah kalau sudah beres nanti tak ambil lagi mobilnya, ujar Gibran pada wartawan, tanggal 22 Juni tahun 2021. Namun, ketika ditanya apakah ada pesan atau simbol khusus atas ditaruhnya mobil itu di sana, Gibran menjawab tidak ada. Pesan apa tuh? Lawang pesannya tinggal WhatsApp kok. Pesan kok ninggali mobil, ungkapnya. Sebagai informasi, aksi memarkirkan mobil dinas di dekat lokasi yang bermasalah ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, putra sulung Presiden Jokowi Dodo itu pernah memarkir mobil yang sama di kantor kelurahan gajahan beberapa waktu lalu. Mobil itu diparkir setelah dia mencopot lurah gajahan yang menandatangani surat penarikan infak kepada pedagang di kawasan Pasar Klewer. Tribun tanda hubung video.com garis miring tribun jateng.com kurung tutup. Jadi bagaimana menurut Anda? Emang kalau buah jatuh tak jauh dari pohonnya mantap mas Gibran sehat selalu ya? Terima kasih telah menonton!